Musik Kalau sendiri dari pesertanya itu dari Fakultas Pertanakan sama dari Fakultas Luar Pertanakan itu ada Warma Dewa yang saya tahu ya dari Dapkar Asana itu jumlahnya itu sekitar 380 orang sudah bertambah sekarang gitu Untuk pembicaranya itu ada 4 orang yang pertama dari Fak Dirjen Pertanakan Kesehatan Ewan yang kedua itu ada Prof. Suparte yang ketiga itu namanya Pak Rai Tumundo yang keempat itu Pak Ketut Darmawan Untuk Pak Dirjen sendiri itu membahas tentang regulasi regulasi dari kerjaannya dia di Dirjen Pertanakan Kemudian untuk di Prof. Suparte sendiri untuk pembicara kedua itu akan membahas tentang produksi agribisnis Pertanakan Yang kemudian yang ketiga itu Pak Rai Tumundo akan membahas tentang pemasaran-pemasaran di era revolusi industri Pak Titik Nol Kemudian salah lagi satu Pak Ketut Darmawan dia itu akan mengahas tentang startup Gimana sih awal dia mula dari membangun usahanya tersebut Terus terakhir nih Kak, Ketua Pertanakan Apa sih harapannya yang di depannya? Tentunya yang saya harapkan Kak itu dapat meningkatkan sih jiwa wirausaha tentunya di khususnya buat mahasiswa peternakan Karena Fakultas Pertanakan sendiri itu banyak objek dan subjeknya untuk dikembangkan Jadi saya harapkan sih bisa dikembangkan hal itu Terima kasih